5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 Kita masih belajar di tema 6, lingkungan yang bersih, sehat dan asri Subtema 2, lingkungan sekitar rumahku, pembelajaran yang pertama Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik perhatikan gambar ini Lani, Edo dan teman-temannya sedang bermain bersama Apakah kalian pernah bermain bersama dengan teman-teman kalian? Pasti pernah ya Dan bagaimana perasaan kalian ketika bermain bersama teman-teman? Pasti rasanya sangat menyenangkan Aku memiliki rumah yang bersih dan sehat Aku memiliki banyak tetangga Aku sering bermain bersama tetanggaku Mereka baik dan ramah Lingkungan rumah kami bebas sampah Kami selalu menjaga kebersihan lingkungan Kami bersyukur tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat Adik-adik coba amati gambar di bawah ini Ceritakan apa saja yang kamu lihat dari gambar ini Kita melihat disini adalah lingkungan pemukiman penduduk ya Nah banyak anak-anak yang sedang bermain Lihat lingkungan mereka sangat bersih dan asri Banyak tumbuh pepohonan di sekitar rumah mereka Bahkan ada taman bermainnya ya Orang-orang beraktifitas dengan baik adik-adik Disini jalan rayanya pun juga terlihat bersih Adik-adik kalau lingkungan kita bersih Pasti kita akan merasa nyaman untuk tinggal di dalamnya Maka jagalah kebersihan lingkungan rumah kalian dan sekitar rumah kalian Adik-adik disini ada bacaan tentang lingkungan sekitar rumahku Ini lingkungan sekitar rumahku Rumah-rumah bersih dan rapi Pohon rindang membuat udara sejuk Tidak ada sampah berserakan Orang-orang berjalan tertib Kendaraan berjalan pelan Anak-anak bermain dengan gembira Mari kita menjaga lingkungan sekitar rumah kita Nah adik-adik kalau lingkungan rumah kita itu bersih, nyaman, rapi, sejuk Pasti kita akan merasa nyaman untuk tinggal dan beraktifitas di sekitar rumah kita Adik-adik disini ada kalimat ajakan Mari kita menjaga lingkungan sekitar rumah kita Nah disini ada kalimat ajakan Apa itu kalimat ajakan? Nah kalimat ajakan atau ungkapan ajakan adalah ungkapan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu Nah adik-adik kalimat ajakan itu biasanya diawali dengan kata mari atau ayo Bisa juga ya dengan kata yuk Misalnya seperti ini adik-adik Yuk kita pergi ke kantin Ayo kita makan Mari kita bermain sepak bola Misalnya seperti itu Adik-adik coba kalian buat kalimat ajakan sesuai dengan kata-kata kalian sendiri Disini Kak Citra punya 5 contoh kalimat ajakan Yang pertama ayo kita menjenguk Edo yang sedang sakit Mari kita pergi ke perpustakaan Ayo kita bermain sepak bola di lapangan Mari kita belajar bersama mengerjakan tugas dari guru Ayo kita bermain boneka di rumah Kiki Ini adalah contoh-contoh dari kalimat ajakan Coba adik-adik buat kalimat ajakan kalian sendiri ya Adik-adik Udin dan teman-temannya ini anak yang baik loh Mereka sayang dengan lingkungan rumahnya Mereka bersyukur memiliki lingkungan yang sehat Amati gambar berikut ini Apa yang sedang mereka lakukan ya Nah gambar yang pertama ini Mereka sedang mencabuti rumput yang mengganggu tanaman Lalu gambar yang kedua Ini gambar anak yang tidak menjaga lingkungan ya adik-adik ya Dia sedang apa anak laki-laki ini sedang membuang sampah sembarangan ya Bungkus es krim dibuang begitu saja di jalan Jangan ditiru ya adik-adik ya Lalu kalau gambar ini adik-adik Ya mereka sedang mengumpulkan sampah yang dibuang sembarangan atau yang berserakan Ini perilaku yang baik berarti peduli terhadap lingkungan adik-adik Lalu gambar ini Gambar ini adalah gambar anak yang hanya melihat sungai yang tercemar oleh sampah Menurut adik-adik apakah ini sikap menjaga atau suka menjaga kebersihan lingkungan? Tidak ya adik-adik ya karena membuang sampahnya di sungai Kalau ini adik-adik ya dia mencora-coret tembok lalu ditegur oleh temannya Nah disini mereka menegur anak yang sedang mencora-coret tembok Kita tidak boleh ya adik-adik ya mencora-coret tembok Karena itu akan merusak pemandangan dan membuat lingkungan kita itu menjadi kotor Adik-adik dari gambar-gambar tadi manakah yang termasuk kegiatan kerjasama? Nah yang termasuk kegiatan kerjasama adalah ini Yang mencabuti rumput bersama Memunguti sampah ya Sampah yang berserakan Dan menegur orang yang mencora-coret tembok Menegur itu bisa juga dengan kerjasama adik-adik ya Menegur bersama-sama Disini ada Udin dan Lani ya Lani atau Dayu Nah disini Lalu manakah yang termasuk kegiatan cinta lingkungan? Nah ini cinta lingkungan ya adik-adik ya Dua kegiatan tersebut Apakah kalian pernah melakukan kegiatan-kegiatan tersebut tadi adik-adik? Kegiatan apa saja yang pernah kalian lakukan di lingkungan sekitar rumah kalian? Apakah kalian pernah kerja bakti? Nah itu salah satu menjaga kebersihan lingkungan juga adik-adik Disini taman di sekitar rumah Udin itu bersih Udin dan teman-temannya bermain disana Tiba-tiba Dayu berdiri Ia mengajak teman-temannya berdiri juga Mereka memperagakan berbagai gerakan Ada gerakan menyapu dan membuang sampah Ada gerakan memungut sampah Ini gerakan memungut sampah ya adik-adik ya Ada gerakan mengambil dahan kering di pohon Dan ada gerakan menyiram tanaman Nah ini adalah gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Dayu dan teman-temannya adik-adik ya Coba adik-adik praktekkan nih Keenap gerakan ini Kalian bisa praktekkan dengan kepala, tangan, dan kaki kalian ya Supaya tubuh kalian itu bergerak Nah kalian bisa membuat sebuah tarian sederhana Dari gerakan ini Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 6 subtema 2 pembelajaran yang pertama Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa